Pemirsa luapan air Sungai Lematang yang deras mengakibatkan jembatan gantung di Desa Kuripan, Kecamatan Belimbing Terputus, yang mengakibatkan sebanyak 63 kakah yang tinggal di Dusun 4, Desa Kuripan Selatan, terisolir. Curah hujan deras di kawasan Lahat dan wilayah Muara Enim menyebabkan air Sungai Lematang meluap. Arus yang deras membuat fondasi dari jembatan gantung di Dusun 4, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim, terputus. Jembatan penghubung antara Desa Kuripan dan Kuripan Selatan membuat aktivitas masyarakat di dua desa terputus. Warga yang akan bekerja dan anak-anak sekolah tak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Insahri, selaku Kepala Desa Kuripan Selatan menyatakan, kalau akibat banjir ini merendam 80% pemukiman warga yang ada di desanya. Bahkan jembatan gantung yang merupakan akses utama warga terputus. Jembatan putus terjadi sekitar pukul 5 subuh, saat itu air Sungai Lematang yang meluap dengan air deras merobohkan fondasi dari pangkal jembatan di Dusun 4, Desa Kuripan Selatan. Akibatnya ada 63 kakak yang tinggal di sana, terisolir dan melumpuhkan aktivitas perekonomian warga. Bahkan anak-anak tak dapat pergi sekolah. Warga yang terendam itu mayoritas, 80% terendam semua. Sebenarnya, memohon untuk bantu jembatan gantung ini, karena akses menuju untuk anak sekolah, yang untuk ke desa-desa lain, desa-desa ketangga, biasanya ke pusat-pusat kota. Jadinya jam 5 subuh pagi tadi. Fondasinya langsung mati sungai. Ya, itu bisa oleh yang masyarakat ini. Saat ini masyarakat Kuripan Selatan membutuhkan bantuan berupa makanan, air bersih, obat-obatan, termasuk perahu agar mereka bisa beraktivitas untuk bekerja atau sekolah. Masyarakat juga meminta kepada pemerintah untuk segera memperbaiki jembatan, karena itu merupakan satu-satunya akses penghubung untuk warga Dusun 4 dengan desa lainnya. Mardian Syah, Paul TV